Di dalam proses menghipnotis atau mempengaruhi orang lain, selain kita menggunakan kemahiran dalam perkata-kata atau bahasa verbal kita juga bagus, kita juga harus bisa menggunakan bahasa non-verbal kita atau bahasa tubuh kita. Kali ini bersama saya Mas Duk, saya akan mengajarkan kepada Anda salah satu bahasa non-verbal yang jika Anda mau mempraktikannya, ini akan sangat luar biasa mempengaruhi pikiran alam bawah sadar orang lain atau lawan bicara Anda. Silakan Anda simak videonya saja dari awal sampai selesai, agar Anda mengerti dan bisa mempraktikkan. Sebelumnya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah tergabung di kelas pelatihan saya, ataupun buat Anda yang sudah membeli e-book kitab merikmatisnya. Saya ucapkan banyak terima kasih dan semoga ilmunya bermanfaat. Nah, buat Anda yang belum subscribe, ada baiknya Anda subscribe di sini dan juga Anda aktifkan notifikasi loncengnya. Berbicara masalah mempengaruhi orang lain atau menghipnotis orang lain, ada berbagai macam jenis cara, entah itu hipnotis dengan membuat translip atau tidur hipnotis, ataupun dengan cara waking trans atau hipnotis tanpa tidur, alias kita mempengaruhi orang atau menghipnotis orang hanya dengan percakapan saja. Salah satu bahasa tubuh yang sering digunakan ketika kita mempengaruhi alam bawah sadar orang lain adalah menggunakan gerakan tangan. Maka, silakan nanti disimak baik-baik, diperhatikan benar-benar. Saya akan mengajarkan kepada Anda, bagaimana nanti Anda bisa mahir menggunakan gerakan tangan Anda atau bahasa tubuh melalui gerakan tangan untuk mempengaruhi atau menghipnotis lawan bicara Anda. Jadi begini ya teman-teman, Anda bisa memposisikan kedua tangan Anda ini untuk membuat simbol di dalam pikiran lawan bicara Anda. Contohnya seperti ini, Bila saya berkata tentang atau berbicara dengan Anda, temanya ini adalah hal yang biasa saja. Contohnya, kemarin saya Mas Nug habis berjalan-jalan ke puncak gunung yang ada di daerah Jawa Timur. Nah, di sana ternyata pemandangannya sangat bagus sekali, indah sekali, luar biasa sekali. Berbeda ketika kemarin saya jalan-jalan ke pantai ya, ternyata tempat yang saya datangi ini, tempatnya sangat jorok, kumuh, tidak bagus, sayang sekali. Karena sebenarnya, ketika pemerintah daerah setempat bisa mengelola tempat wisata tersebut, bisa menjadi tempat yang paling indah, paling nyaman, paling bagus, dan nanti akan menarik banyak pengunjung. Nah, itu adalah contoh sederhana ketika Anda menggunakan pola bahasa tubuh Anda dengan media atau berakan tangan. Saya contohkan yang kedua. Jika Anda tertarik untuk belajar ilmu hipnotis, supaya Anda mahir menggunakan ilmu hipnotis ini, Anda tidak harus belajar dengan saya. Karena pada faktanya, di luar sana banyak orang sekali yang bisa mengajarkan Anda, ilmu hipnotis ini jauh lebih baik dari saya. Maka, silakan, saya bebaskan Anda untuk memilih siapapun yang ingin Anda ajak untuk belajar. Anda bisa memilih para guru di luar sana, silakan banyak sekali di sana. Tetapi, bila Anda menentukan pilihannya kepada saya, saya akan memberikan yang terbaik buat Anda. Nah, itu contoh kedua. Apa yang saya maksud dengan gerakan tangan ini? Coba Anda perhatikan pelan-pelan ya, detail. Yang pertama, ketika saya menceritakan sebuah tempat atau pemandangan ya, kalau saya bilang yang hubungannya dengan hal yang bagus, indah, menyenangkan, saya menggunakan gerakan tangan kanan saya. Penegasan di sini. Saat saya berbicara, untuk hal yang biasa saja, tidak ada maknanya, tidak ada penengkanannya di sana, tangan saya tetap stabil ya, datar seperti ini. Saat saya mengatakan bahwa ada tempat lain yang kumuh, jorok, yang saya menggunakan tangan kiri saya ke bawah. Maka, di contoh kedua pun sama. Saat saya menggunakan kata-kata, Anda harus belajar hipnotis, misalkan dengan saya, saya bisa mengajarkan. Oke, saya menunjuk diri saya. Saya akan mengajarkan Anda menjadi seorang ahli hipnotis. Nah, tangan saya, yang sebelah kanan ini, memberikan peneganan. Ketika saya mengatakan Anda, tidak harus belajar dengan saya, Anda bisa memilih, guru-guru di luar sana. Ya, di luar sana. Saya menggunakan tangan kiri saya ke bawah. Yang artinya apa? Saya sedang menyampaikan pesan terselubung, pesan tersembunyi ke alam bawah sadar Anda. Untuk hal-hal yang baik, saya memberikan kode atau simbol melalui tangan kanan. Ya, dipahami? Jika Anda belum jelas, Anda bisa memutur ulang video ini ya, supaya nanti mendapat gambaran detailnya. Nah, itu adalah contoh bagaimana Anda menggunakan bahasa tubuh Anda. Apabila Anda mengkombinasikan dengan kemampuan, kemahiran Anda menggunakan bahasa verbal atau kata-kata Anda, maka Anda akan sangat cepat sekali untuk menghipnoti seorang lain. Semoga ini bermanfaat. Dan bila Anda mengizinkan saya untuk mengajarkan ilmu yang dasar ini kepada Anda, Anda bisa ikut di kelas priwat saya. Nanti saya akan cetak Anda, saya kembalikan Anda menjadi orang yang ahli mempengaruhi. Caranya gampang, silakan Anda kontak nomor WA yang ada di kolom video atau Anda hubungi yang ada di deskripsi di bawah video. Terima kasih. Next time, sampai jumpa di lain waktu. Cheers, dadah, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Hypnosa.